Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung adik-adik Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana sih cara mencari jawaban dari soal berikut Silahkan diperhatikan ya Tentukan FPB dari 12 dan 18 dengan faktorisasi prima Terlebih dahulu kalian harus tahu urutan bilangan prima mulai dari yang terkecil adik-adik ya Bilangan prima mulai dari yang terkecil yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya Bilangan prima ini digunakan untuk membagi 12 dan 18 Mulai dari bilangan prima terkecil ya 2 Apabila 2 tidak bisa baru kita coba dengan 3 dan seterusnya Untuk mencari pohon faktornya Kita akan mencari pohon faktor dari 12 Perhatikan 12 kita bagi 2 Bisa ya Hasilnya 6 6 dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 3 3 merupakan bilangan prima Ketika sudah menghasilkan bilangan prima maka pohon faktor kita anggap sudah selesai Kita lanjutkan bilangan 18 18 dapat kita bagi 2 9 9 tidak dapat dibagi 2 karena bukan bilangan genap Kita bagi 3 Hasilnya 3 3 merupakan bilangan prima Sehingga pohon faktor kita anggap sudah selesai Ingat disoal dengan faktor risasi prima Kita cari faktor risasi primanya 12 Perhatikan Disini ada 2 2 nya ada berapa? Ada 2 2 pangkat 2 Dikali 3 18 ada 2 18 ada 2 Dikali 3 3 nya ada berapa? Ada 2 3 pangkat 2 Bagaimana cara mencari SPB nya? Perhatikan adik-adik Cara mencari SPB sedikit berbeda dengan cara mencari KPK Ya SPB hanya menggunakan angka yang terdapat di 12 dan 18 2 terdapat di 12 dan 18 juga ya Kalau KPK menggunakan yang paling besar Kalau ketika mencari SPB justru menggunakan yang paling kecil 2 dan 2 pangkat 2 2 kan sama dengan 2 2 pangkat 2 sama dengan 4 3 sama dengan 3 3 pangkat 2 sama dengan 9 Sehingga lebih kecilan 2 dan lebih kecilan 3 Kita ambil 2 dikali 3 Sama dengan 6 Sehingga SPB nya adalah 6 Mudah sekali bukan? Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb